Halo semuanya, perkenalkan saya Jalsir Mahalim dan saya Valeria Feni. Kami dari tim SMA 1 Paulo Fontiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat miniatur eropsi dunung grafi sebagai media pembelajaran. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam membuat media pembelajaran dunung grafi yaitu Yang pertama, kami memanfaatkan koran bekas untuk kami jadikan bubur kertas sebagai media tonal dan rumput imitasi. Tahap kedua, bubur kertas yang sedang kami robek dan rendam tadi, kami kiriskan dan diberi pewarna coklat sebagai media tonal dan warna hijau sebagai media rumput. Tahap ketiga, kami menggunakan botol plastik bekas sebagai pondasi gunung sekaligus dapur magma. Botol tersebut digirikan di atas papan kayu. Kami juga memberi lakban hitam untuk memperkokoh pondasi dari botol tersebut. Tahap keempat, menutupi kerangka gunung menggunakan kertas karton. Tahap kelima, mulai dan berkampu berkertas di atas kerangka yang sudah ditupi. Menggunakan berkat putih, kemudian tunggu hingga mengering dan mengeras. Tahap ke-6, yaitu tahap pembuat magma Setelah media gunung berapi sir digunakan, kita masukkan NaHCO3 secukupnya ke dalam dapur magma Campurkan HCL dan pewarna ke dalam gelas kemudian diaduk hingga merata Hal terakhir, masukkan HCL ke dalam dapur magma sudah berisi NaHCO3 secukupnya Tentang dan pewarna ke dalam dapur magma makmah di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi Indonesia memang menjadi salah satu negara yang memiliki banyak sekali gunung aktif terbanyak di dunia di beberapa wilayah bahkan terdapat lebih dari satu gunung api aktif Indonesia juga mempunyai catatan sejarah tentang erupsi dan bencana alam yang pernah terjadi di tanah air gunung berapi yang pernah erupsi dan banyak menelan korban jiwa antara lain gunung berapi dan gunung krakatau namun itu hanya contoh dari beberapa gunung lainnya yang pernah erupsi atau mortis di sepanjang sejarah ciri gunung aktif yang akan mengalami erupsi diantaranya yang pertama munculnya sumber air panas atau placer di sekitar gunung yang akan erupsi yang kedua perubahan suhu yang terjadi sekitar gunung yang akan erupsi biasanya suhunya akan naik atau lebih terasa panas yang ketiga banyak sumber uap air di sekitar gunung yang keempat adanya sumber gas belerang atau sofa tara yang kelima meningkatkan magma yaitu dekatnya jarak magma ke permukaan bumi inilah yang menyebabkan suhu di sekitar gunung terasa panas yang keenam mata air banyak yang mengering yang ketujuh sering terdengar suara gemeru kadang yang disertai dengan gempa yang kedelapan banyak tumbuh-tumbuhan menjadi layu akibat dari meningkatnya suhu sekitar gunung yang kesembilan banyaknya binatang liar di gunung yang turut ke penghukiman warga yang kesepuluh adanya asap yang keluar dari puncak gunung dan yang terakhir terjadinya hujan abu nah itu tadilah salam pasikan yang kami lakukan dalam pembuatan media pembelajaran gunung praktik sekian video dari kami terima kasih dan semoga bermanfaat selamat menikmati